Saya mau cerita soal yang berkaitan dengan bagaimana orang kokam di dalam kondisi kemanusiaan. Saya dari rumah tadi baru tahu kalau temanya seperti itu. Sebenarnya dari rumah sejak awal saya dikasih tahu untuk bicara di sini, saya mau bicara tentang temanya melawan demokrasi, membangun masyarakat anarki. Kalau masyarakat anarki itu artinya begini, masyarakat anarki adalah masyarakat yang tidak bisa diperintah oleh siapapun kecuali hanya bisa diperintah oleh arti meraninya sendiri. Itu masyarakat anarki. Tetapi oleh beberapa justru ilmuwan, disalah gunakan anarki seolah-olah sesuatu yang nekatin. Radikal seolah-olah sesuatu yang nekatin. Radikal itu redik, menakar. Jadi kalau beragama ya harus radikal. Harus redik. Harus menakar. Fundamental seolah-olah adalah satu kalimat yang imitnya negatif. Beragama apapun harus fundamental. Kalau tidak fundamental tidak usul. Beristri pun, berpacaran pun harus fundamental dan radikal. Saya langsung masuk ke apa yang berkaitan dengan SARDII. Sejak tahun 2005 akhir, saya berita oleh Merdok Dalem untuk menjadi komandan SARDII. Bukan komandan SARDII, bukan komandan SARDII. Jangan sampai anarki atau keliru. Jadi komandan SARDII. Kemudian tahun 2006, jadi kira-kira 6 bulan kemudian saya dilantik lagi oleh Allah SWT. Bulan Mei, Tumpah Bumi di Bantul. Sekian periode berganti-berganti terus, teman-teman tidak mau. Harusnya tetap saya, makanya minta tetap saya jadi komandan SARDII. Tahun 2010, dari sekian periode, sudah sekian periode, saya dilantik lagi oleh Allah SWT dengan erupsi Merapi. Saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, tadi Mas Sredin ya, Mas Suri, Mas Mas Suri. Jadi gini Mas Mas Suri, teman-teman Naur Pak Kapolda, teman-teman Muhammadiyah itu kan punya pincer namanya MDMC. Jangan puluh teman-teman ketahui MDMC itu, dulu yang diklat pertama kali SARDIII dan gratis Pak. Terutama, wawakannya. Pak isi. Dan pada malam hari ini saya sampaikan kepada teman-teman, kalau teman-teman pokoknya ingin menjadi relawan kemanusiaan dan anggota SARDIII, saya sampaikan pada malam hari ini, segera saja dikumpulkan minimal 100, saya wawak bagi yang membiayai untuk diklat. SARDIIII, sejak zaman saya komendanya, sampai ada gempa bumi, sampai ada eropsi merahmi, tidak sekalipun uang pembiayakan, dan pembiayaan operasional, minta ke APBD maupun APBN. Tidak menang. operasi SARDIIII sampai hari ini, hanya dibiayai dengan APBN, anggaran pembelanjaan berapa cinta dan saya sampai hari ini anti pekerjaan yang berbautan pemerintah jadi aku rawdi dihidupan KPK gak takut jangan sampai di dalam hidup teman-teman pokok sempat menyempatkan diri nonton saya di TV pakai rompi oran untuk beli salin, tahanan KPK tidak mungkin sampai hari ini saya tidak pernah mabuk sampai hari ini saya tidak tidak bisa judi sampai hari ini saya tidak pernah bohongin orang sampai hari ini saya 58 tahun usia saya demi Allah, demi Tuhan ini ngejek saya tidak tahu mekanisme ngeplay ini, bayar siapa kalau sampai ada orang kerasanin saya yang terakhir tadi jawabannya teman-teman langsung pak kue, pak kue risiko menjalankan saya karena ini pasti betna pasti betna teman-teman sekalian nah ini kenapa saya sampaikan karena karena begini, saya menyarankan kepada mimpi, syaratkan dan menyarankan kepada teman-teman anggota SAR yang baru syarat jadi anggota SAR kalau dulu pokoknya bersedia donor gerah tapi yang syarat nomor satu ini Pak Kapolda sudah saya hapuskan mohon maaf mohon maaf bagi teman-teman kalau ada yang di BMI kenapa ada cerita menarik jadi anggota SAR punya tetangga ini sama-sama masyarakat kelas 6 berbawah punya tetangga di rumah sakit untuk darah karena syaratnya harusnya donor darah dia langsung donor darah dan oleh rumah sakit direkomendasi di BMI bocah ini yang dirasa ini juga gak bayar gak bawa uang karena mau mendonorkan darahnya begitu sampai di BMI di segera darahnya logika sebenarnya anak ini kemudian kan meminta darahnya yang baru saja di segera untuk dibawa ke rumah sakit dan di nubrol di bagi sana apa yang terjadi ketika minta darahnya yang di segera tadi harus bayar 350 ribu rupiah jadi di segera keti di jari 350 rupiah saya simpat ketika beskutu Raku menjadi ketua PMI sempat ini saya sampaikan begitu sudah didampai yang saya mesti ini kok ngateng-ngateng-ngateng tapi alhamdulillah sampai hari ini juga belum berubah maka kata-kata saya ketika saya sudah tidak jadi komandan saya akan membuat satu ruangan khusus saya akan belikan sendiri pribadi saya saya akan beli yang namanya perlengkapan untuk donor darah pokoknya untuk donor darah yang berarti saya sampaikan ingatkan sekalian di kemudian hari karena ini saya hapus syaratnya kemudian saya ganti syaratnya adalah pokok yang minimal di RT kalian masing-masing tidak boleh yang namanya warga RT di mana anda berada itu ada yang tidak suka pokoknya disukai, disenengi oleh satu warga PRT yang bersakitan orang-orang tidak seneng kalau tidak seneng, datengi apa sebenarnya buatan seneng kali pulau pokoknya pun jangan membawa pulau yang salah saya minta maaf karena ini Pak Samen itu diseneng karena aku kenapa? karena aku laksin dapaknya juta sampai itu kebuka PSRT itu seneng kali pulau paham ya? nah kenapa dunia? karena begini di dalam penanggulangan bencana alam tidak ada demokrasi di dalam politik partai silahkan kalau mau ada demokrasi kalau di saat dirinya tidak ada demokrasi semua ada pada komando komandonya siapa? Mama C anggota satu ini ada 30 ribu hampir 30 ribu orang kenapa? harus baik karena begini ketika terjadi misalnya keluar di RT di RT yang persantutan tadi teman-teman harus dikenal dulu bahwa ada namanya mas Wahyuti mas Wahyuti mas Wahyuti tinggalnya dimana? sekarang mas Wahyuti mas Wahyuti mas Wahyuti disitu harus dikenal dulu di RT nya memang mas Wahyuti orang baik jadi ketika beliau menjadi orang baik ada gempa disitu mas Wahyuti mau instruksi untuk memkomando kemana saja atau bagaimanapun warganya pasti lurut tetapi beda ketika mas Wahyuti ternyata di RT itu pernah makan mie maksudnya mie cuci bojoleta boleh apa mie mie cuci bojoleta boleh gak mungkin ketika kita mau mas Wahyuti harus lari kesana pak harus lari kesana pak mereka kesana diikuti tidak akan mungkin tidak akan mungkin ini pernah terjadi di desa Arke Mulyau Cangkringa ada lurah Belaga Harjo ada lurah Kepo Harjo ada lurah Argo Mulyau ada lurah Argo Mulyau Kepo Harjo ini paling atas ya terus sebelahnya Belaga Harjo ini lurahnya memang baik sehari-hari jadi ketika mau ada evakuasi mau ada ponungsian lurahnya mie hanya cukup ngomong kepada warga begini ini sementara kita yodoh medul bisik ikonemis namungan kita mulai naik lagi tahu ya artinya kenapa kenapa diikuti karena lurahnya ini memang baik dua orang ini memang baik dulu sebelum erupsi saya tidak tahu sekarang setelah padang mengulih pasien aku akan nanti isi HP Okora saya tidak tahu tapi yang jelas dulu sebelum erupsi orang ini baik nah berbeda dengan yang namanya lurah Argo Mulyau mohon maaf ada yang lumayan kan ringan enggak ada ya ini bakul semua enggak ada ya nah ceritanya begini saya jam 7 setengah 7 saya telpon sama lurahnya Pak ajak mungsi baik Pak segera karena saya dapat informasi dari MKG dari BINRTKG bahwa sepanjang itu sepanjang hari perapi harus mungsi semuanya 308 kg saya telpon Pak turun semuanya segera mungsi sekarang wah yo orang ini kapal yang tidak direbuk nah ini harus ada demokrasi ada demokrasi enggak pokoknya ini tim saya harus turun sekarang orang dah 10 pokoknya ini direbuk ini itu tanggung damai kemudian dia akhirnya warga ini diajak rapat di kantor keurahan maka rapat larapat belang-belang-belang-belang sampai jam 10-11an mereka pulang di dalam perjalanan pulang warga dari apa tadi masuk lang program langsung dueng habislah semuanya habislah semuanya ini gara-gara demokrasi gara-gara demokrasi langsung masalah itu tidak demokrasi benar yang terjadi sekarang maksud saya begini demokrasi yang terjadi sekarang ini bukan demokrasi Pancasila demokrasi yang terjadi sekarang ini adalah demokrasi liberal demokrasi liberal adalah satu sikap politik yang memberikan penghargaan satu sikap politik yang memberikan penghargaan terhadap kebebasan pendapat itu demokrasi liberal demokrasi Pancasila kita teman-teman adalah satu sikap politik atau kebijakan politik atau keputusan politik yang memberikan penghargaan terhadap perbedaan pendapat makanya di dalam Pancasila itu di bawah di bentuknya itu ada tulisan BDK Punggal Ika itu adalah sebagai dasar untuk menjalankan sila pertama kekuanan yang masa kemanusiaan yang ada dan berada persatuan Indonesia kerayakan yang dibuat oleh Hikmah Guzakcana dalam pengusahaan perwakilan iklimah keadilan sosial bagi setelah rakyat Indonesia Pempat sekalian dan Cebara dasar untuk menjalankan lima sila itu apa? menghargai perbedaan makanya BDK Punggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu bukan berbebas-bebas tetapi tetap satu tepuk tangan dulu tapi yang penting tidak akan banyak dan perlu saya sampaikan kepada Pak Kapolanda saya tahu persis teman-teman Pak Kapolanda saya tahu persis teman-teman Banser dan Ansar saya yang jamin di Yogyakarta tidak akan mungkin ada peneruan Banser dan Ansar dan Pak Kapolanda saya tahu kenapa salah satunya adalah kebetulan di Yogyakarta itu kan ada BWPD di Badan Penanggulangan Bencana Daerah nah BWPD ini punya TRC jumlahnya ada 30 orang kebetulan Kepala BWPDnya setiap tahun meminta konsultasi kepada saya siapa seharusnya yang menjadi TRC di BWPD saya kasih orang-orang saya anggota saya semuanya saya kasih ada yang Satgas PDIP ada yang Satgas PKB ada yang Satgas P3 pokoknya macam-macam disitu kenapa dalam perspektif saya Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu tidak sekedar bertugas untuk menanggulangi pencetalan tetapi juga bertugas untuk menanggulangi seandainya ada bencana sosial makanya 30 orang tadi itu konsep saya ke depan adalah sebagai perkat bagi ketika terjadi misalnya ada konflik sosial di Yogyakarta harapan kami kekhawatiran itu tidak akan mungkin terjadi kenapa? saya tahu persis teman-teman di Jogja sangat membangun familiar dengan teman-teman di luar kota teman Pongkam betul? saya ingat nah, kembali ke soal tadi kenapa Pak Turah yang namanya Argo Mulyo tadi tidak berani seperti bersikap seperti lurah keboh sama Gelagah Arjo di Cangtengan karena ternyata begini Bapak Buddha sebelum beliau jadi lurah pernah jadi perangkat desa dan ada masalah ini didewo oleh warganya ini pernah punya masalah didewo oleh warganya kemudian warganya akhirnya dipecat turun jawatan silakan warganya kenapa? ketika ada pemilihan lurah perangkat desa yang tadi yang sudah jadi lurah itu Gelagah Lurah menang jadi saya tidak tahu warganya ini pilih tapi mungkin ya pokok-kokok desa ketemu pokok selain itu saya tidak tahu ya, saya tidak tahu maka saya berharap teman-teman sekalian untuk pokok membantu saya ini diminta macam-macam muntal pasir sekalipun saya belum pernah makan sesenggap pasir misalnya itu bisa dicual tidak pernah Bapak orang pemilik bego itu disana ngaku-ngaku yang namanya bego-nya saya memang habis erupsi saya mengundang semua yang namanya pengusaha bego untuk segera mengambil pasir di Gendol dalam rangka apa normalisasi senek kenapa? karena seharusnya pemerintah yang melakukan normalisasi tetapi tidak ada dananya terus pemilik bego begini lho dan ini rakan gue ijem ini pilih kan harus pakai ijem ini genteng ini darurat anggap baik aku kepala binas punya jinah itu perlu saya ratikan tetapi sumpah dunia Allah saya tidak pernah makan pasir Bindol sampai hari ini malah saya tidak pernah mencari satu setorah banyaknya orang gotoh untuk uang muka sampai hari ini tidak pernah nyau tidak pernah nyau kenapa saya tidak main disitu karena pada waktu erupsi yang kedua ini penting pada waktu erupsi yang kedua itu kan besar saya tidak mengizinkan anggota saya anggota saya masuk pertama saya menyatakan enggak saya yang masuk pertama saya masuk orang yang pulang rapat di saat itu di lurung di lurung jalan ratusan orang di pelurahan yang lurah yang di jadi mana mungkin hati saya kemudian saya pertama kali membawa dua korban ibu dan anak-anaknya perempuan semuanya begini setengah mana lemu-lemu banget saya berdua tak masukkan ke mobil saya pertama kali membawa korban masuk di rumah sakit sanjital saya tidak tidak mungkin saya tidak seperti itu nah disini yang saya sampaikan adalah ini hablu minamoh itu mudunya adalah hablu minanas dalam pandangan saya contohnya orang-orang yang tidak kaji kan itu namanya hablu minanas jadi bagaimana kita mengartikan itu saja supaya kayak di al-makun aro'aitalati yukati bubidin fadalika lati yajib kulyatin intinya intinya menikilah sak sergap-sergap pulang masolat bakau mungantirang gejebles-jebles sak dadah nek kue orang ini cah yatim berarti mendostakan agama anak yatim itu yang bagaimana apakah anak yatim itu yang sekedar tidak punya bapak enggak itu konvensional kalau saya tidak sekedar itu anak yatim itu adalah seseorang yang telah kehilangan salah satu kesempatan di dalam hidupnya di rumah saya di belakang ada enam kamar satu kamar isi dua isi dua syaratnya anak tak sekolah ini lulus SMA lulus SMA kenapa bisnis masak ini yang kedua buduh karena kalau yang pintar itu dia biayai super smart kalau yang buduh super terlulus SMA kenapa mereka buduh itu satu kamar isi dua jadi dua belas jadi kenapa mereka jangan buduh kenapa saya lihat Allah Allah bahwa ini dalam hidupnya terlalu keindahan kesempatan untuk pintar untuk bodoh jadi saya akan memberikan kebutuhan agar mereka bisa pintar mereka bodoh kenapa karena makanya mungkin kurang gisi karena mungkin orang tuanya kurang pintar mendidih maka dia tidak punya kesempatan mendidih oleh orang tuanya dia tidak punya kesempatan untuk makan yang bergisi tak kai begisi rakyat ini kayak gini rupa bukan cekan tapi sepenting hati jadi saya sampai kepada teman sarat jati yang berpasar sarat teman-teman bukan kalau mau berpartisipasi dalam manusiaan harus berperilang baik berperilang baik itu adalah berperilang yang baik jadi tidak usah ngoyong kemana-mana jadi makanya begini harus berubah mindset religisitas ketika untuk ditanya Tuhan ada dimana ada dimana jangan sekali kali menjawab Tuhan ada di dalam hatiku atau Tuhan ada dimana-mana maka menurut saya ketika untuk ditanya Tuhan ada dimana sebaiknya menjawab aku ada di dalamnya di dalam kekuasaannya di dalam perbaikannya di dalam perlindungannya di dalam kayaannya dan sebagainya pasti tak jamin berukarpan mengapa ustaz pengin ini berukar-ukar nah kalau kita kemudian pertanyaannya caranya bagaimana agar kita bisa berhak-berhak di dalamnya kan mesti ada pertanyaan seperti itu caranya gampang berbuatlah yang baik nah ijaan masing-masing berbuat baik itu yang bagaimana takut wajah cantung ya ya kan sudah-jah berbuat baik ya sudah itu yakin ilmu pasti ilmu ajabah bukan ilmu sosial yang mengatakan pasti senantiasa berada berjalannya ini pernah saya buktikan ketika ada ilmu gunanto masuk ke cenglung di bawah dalamnya 150 meter saya telpon saya mohon kepada teman-teman anggota saya kemudian saya pilih saya akan tahu tim yang kualifikasi yang dikalpistu tim kualifikasi yang punya baterai skill dan sebagainya saya tahu saya tahu ada tim yang pintar misalnya terwilat vertikal terwilat diantara saya tahu saya hanya sampaikan begini karena teman-teman bertanya dan tetapi orang beli baju tahan api baju tahan panas kita tidak punya enggak 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 perlu saya konsentrasi sama barang intinya kita jangan turun di kubah kelapa dalam keadaan penduk dalam keadaan malam hari dalam keadaan pagi hari atau dalam keadaan malam hari itu saya share teman-teman setelah itu mereka berangkat terus dua hari mereka mengatur instalasi vertikal risk sampai ke bawah saya cuma sampaikan begini yakinlah Allah senantiasa beli orang-orang yang punya yang baik padahal di sebelah kawah ini kan kelupuk-kelupuk di sebelahnya kan kering itu panasnya sekitar 200 sampai 300 sejarah nah anak-anak itu saking yakinnya bahwa Allah senantiasa melindungi orang-orang yang punya yang baik mereka tetap turun turunnya pakai apa pakai nganggut lagi batik pakai lagi batik dan terbukti setelah sampai di bawah kan ada yang membuatkan program namanya pakai hati jangan kekanan 3 meter panas 150 derajat jangan mundur 2 meter panaskan jadi seperti di apa di pagari dan di teman-teman Eri Yunanto ini panasnya hanya 37 derajat disitu rasa iman saya bertambah bahwa ternyata benar orang-orang yang punya yang baik pasti diundui oleh kuasa dan akhirnya Eri Yunanto terangkat terangkat ya tentu tidak selamat karena khususnya ke tim teleler karena jebol disinya disinya hancur semuanya hancur saya waktu itu tidak di lokasi saya menunggui bapak ibunya ketika sebagai komandan saya menyatakan kepada bapak ibunya tidak boleh dengan serta-merta harus ada etikanya enggak boleh kita saya matem membuat suatu itu saya tidak bisa saya tidak boleh menyampaikan bahwa ini sudah merah di rumah atau meninggal dunia enggak boleh, etikanya tidak boleh begitu lantas bagaimana saya menyampaikan kepada saya saya bawa ibu, wah bapak ibu ini kalau luar biasa hebatnya lu tinggi menopo, bapak ibu lebih hebat berbanding bapak saya didalam mendidik anak-anaknya hingga menjadi anak-anak pemberan ibunya akhirnya menjawab ini kok namun gemuk di semanten sih nah berarti sudah tahu, bukan saya ya kasih tau ini diplomasi resmi nah bagi teman-teman yang jadi pemandangan di distrik misalnya kokam pemandanya memang harus memahami psikologi lah tidak bisa tidak tidak bisa tidak baiklah teman-teman sekalian intinya sekali lagi kalau soal teknik saya sampaikan kepada teman-teman kalau dulu waktu saya masih muda saya paham soal teknik tetapi perlengkapan misalnya vertikal resmi ini dalam pertumbangannya sekarang sangat luar biasa dan saya sudah tidak bisa menutupi makanya saya sampaikan kepada seluruh anggota saya disini tadi katakan anggota saya saya tidak bisa menutupi teman-teman boleh pinta apa saja dan bertanya apa saja kepada saya sebagai pemandangan santi ini Hanya satu yang saya harap Jangan sekali-kali tanya masalah teknik Risky kepada saya Nanti yang saya tanya Tak lakak Nah saya suju Makanya saya gak ingin Saya hanya menurut Saya sampaikan kepada teman-teman Satu ini Akuki dari komanda besar Hanya sebagikan Sebagikan Sebagai penjaga gerak yang baik Silahkan teman-teman Mengatur formasi penyerangan itu Menggolkan gawang-gawang Percayalah gawang-mu Semasih saya jadi keeper-nya Tidak bakalan bergulang Dan Alhamdulillah sampai hari ini Belum pernah bergulang Ya tepuk atau ini Tepuk akan Terlalu mudah Terlalu mudah Dan ya tenang Baiklah teman-teman Saya kira itu Sekali lagi Tadi saya sampaikan Di barangkali Teman-teman program Ada yang mau jadi anggota saya Pokoknya Gampang saja Minimal kalau bisa 50 orang Sampai 100 orang Maksimal Soalnya lebih 100 orang Klik larang Larang Pokoknya Gara-gara Dan berbagainya Nanti saya tanggung Semuanya Berarti setatu jam saya Itu persembahan Perasaan cinta kasih sayang-sayang Kepala Tidak Kepala Tidak Kepala Tidak Kepala Tidak Tangannya selalu begini Karena ini bagian dari Menikuti instruksi Penteri Limungan Menikuti pendatang-pendatang langkah Sopan itu Dan Jika ada beberapa Kalipat yang Menyumbung Bahasaan buat saya Jika ada kesalahan Adalah kesalahan saya Dan jika ada Kepala Tidak Dari Allah SWT Ayu seperti yang Mete Dia sudah tanggung Karena saya bukan Sebenarnya pejabat Aku tidak mau gendong Kita ingin gendong ke POMO Cukai Dari duit Dari duit Dari duit Sekarang Kepala Karena ini Berarti ke Panggantar Sarannya dulu Ya Nyali Relasi Matenya Jadi Komandan Sargi Saya kalau Telepon Kapolda Tidak boleh Saya Tidak boleh Saya sekadar Tengimpan punya nomor HP-nya Ajudan Kapolda Saya pasti punya Nomor teleponnya Pak Kapolda Karena apa Saya harus Tidak terjadi Apa-apa Saya ucapkan Kepada Kapolda Lansung Kepada Gubernur Lansung Tidak bisa Kepada siapa Yang lain Atau bisa Kepada Dari Lansung Saya tidak peduli Apakah Gubernur saya Pak Kapolda Tidak suka Sama saya Berdangun Tidak suka Sama saya Atau Gubernur Tidak suka Sama saya Tetapi Ijenkanlah Saya Sekarang Menjalankan Penanggulangan Bersama saya Mau Waktunya Kepada 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 Relasi Apanya Itu Relasi Nah Berikutnya Nyali Nyali Kurangnya Gini Kurip Neng Dengan Cici Gagal 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 Tetapi Meskipun Kemudian Teman Teman Kalau Gagal 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 Tetapi Nenya Gagal 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 Paham Ya Nah Karena Saya Buk Jabat Dan Saya Yakin Di dalam Hati Saya Sangat Mencintai Teman Teman Sekalian Sangat Mencintai Teman Sekalian Saya Tidak 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 Saya Berharap Teman Teman Kodam Untuk Selalu Bekerjasama Dengan Koreng Untuk Selalu Bekerjasama Dengan Kolda Kapolres Tanya Sana Lohampar Sana Lohampar Saya Lohampar Saya Sebenarnya Kalau Kenal Dengan Pak Kapolres Saya Lohampar Pak Kapolres Saya Gagal Gimana Sana BS Saya Tidak BS Saya Tidak BS Karena Semua Teman Saya Mesti Lohampar Pasti Baik Pasti Baik Tajani Kenapa Karena Mengelola Demokrasi Itu Tidak Boleh Dengan Cara Meninggur Perbedaan Mengelola Demokrasi Dengan Cara Meninggur Perbedaan Selamanya Kita Ada Henda Itu Dalam Resolusi Konflik Yang Saya Pernah Saya Pelajari Waktu Saya Masih Beliah Baik Teman-teman Sekalian 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 Terima kasih Untuk Itu Kali Ini Sekalian Terima Kasih Saya Tujuk Dengan Bila Hing Sampil Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Bila Bila Sangat Pantas Nanti Dian Anggota Khusus KOKAWA TRS Terima Baik Selamat Datang Bila 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 Bila